Halo semuanya, selamat datang di Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah lihat ada Bapak Vladimir Putin sedang beraction menggunakan senjata. Aku nggak tahu tipenya tipe berapa ini guys. So, di sini kita akan mengetahui guys ada banyak jenis-jenis senjata yang dipergunakan oleh Russian Army. Dan mulai dari yang speknya medium hingga yang high power guys. Dan pastinya mereka punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. So, kita langsung aja lihat guys. Nah, aku nggak perlu nyebutin satu persatu guys ya. Nanti ada keterangannya guys ya. Kita akan mengenali ya kan senjata apa lagi. Senjata apa aja sih? Kita langsung aja. Let's get started. 15 juga. Wah, cewek loh guys. Woman Army. Topinya topi warna biru kayak perempuan gas dapetan guys ya. Tapi gila cuy. Coba kalian lihat guys. Dia merakit senjata itu gila cuy. Keren banget. Dan dalam waktu singkat. Itu benar-benar ya. Suatu yang termasuk kelebihan dari seorang perempuan. Karena nggak semua perempuan itu kan bisa menggunakan senjata. Apalagi sambil apa sampai ngerakit gitu kan. Itu benar-benar very amaze guys. Ini mungkin senjata yang juga oke guys. Ini AKS-74U. Ini mungkin jenis senjata yang komersial guys ya. Oke guys. AKS-74M. AKS-74U itu bisa di... Oh, ini tampilannya... Oh, oke ini APS yang digunakan ya. Untuk persenjataan di... Apa? Bawah air guys. Tuh ya. Ini bisa kita perhatikan guys ya. Ini tuh senjata yang benar-benar keren banget. Dan memang khusus banget untuk... Apa? Perang. Bukan perang sih. Untuk menghadapi musuh di dalam air guys. Dan... It's very cool. Desainnya itu... Keren banget. Jadi ada pengatur keakuratan guys ya. Gila cuy keren banget, parah. Tapi mereka... Ini setiap jenis-jenisnya ini juga suaranya juga menghasilkan suaranya berbeda-beda loh guys. Wow. Wow. That's cool. It's like the games. Gila cuy ini banyak banget senjatanya. Dan pastinya ya. Ini... Keren-keren banget cuy. Tampilannya... Tampilannya aja keren banget yang tadi ya. Kayak dipakai oleh para-para mafia gitu. Oh, ini yang senjatanya tadi guys. Bener-bener like this... Mafia. Ini seperti menghadapi... Tuh... Ini kayak... Menghadapi teroris juga guys ya senjatanya. Tuh... Jadi dia ada otomatik sistem gitu loh guys. Mungkin autofokusnya atau... Apa... Tapi dia ada kayak sistem otomatik gitu. Ini kayak om... Hmm... Gila cuy. Wow. That mess guys. And... Kalau ini... Cosok untuk perang guys ya. Dari penampilannya. Tapi gak tau bagaimana dengan fungsinya guys ya. Wow. Oke guys. Gimana menurut kalian? Itu bener-bener keren banget cuy. Dan bener-bener... Luar biasa banget ya. Senjatanya. Dan... Mungkin kita bisa mengetahui perbedaannya itu dari penampilannya ya. Desainnya kayaknya beda-beda. Dan... Punya... Variasi yang... Apa... Unik gitu guys. Dan juga... Bisa mengenali dari... Suara... Senjata itu sendiri gitu. Dan suaranya itu... Kawaman aku sendiri ya. Pribadi... Punya... Apa... Suara yang beda-beda gitu. Jadi... Soundnya itu variatif. Guys. So... Gimana menurut kalian? Dan... Itu banyak banget guys ya. Jenis-jenis senjatanya. Mungkin ada yang... Apa... Lupa dicantumin. Mungkin kalian tahu. Ada... Lagi tambahannya. Silahkan kalian komen guys. Oke guys. Mungkin sampai disini dulu. Untuk video reaction aku. Terhadap... Senjata yang dimiliki Bapak... Vladimir Putin ya. And so... Kalau kalian suka juga. Like and share. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. See you. Bye.